Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, tabayun Ternyata tidak tabayun tetapi malah ikut-ikut dan mempelintir Tidak apa-apa, sekali lagi saya tegaskan tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu atau orang tertentu Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Ferdinand Hutahain Yang kemarin memberikan tweet di media sosial yang mengatakan bahwa Allah ku kuat, Allah mu lemah Dan ini akhirnya menimbulkan reaksi dari banyak kalangan Dan tidak sedikit teman-teman yang ini memberikan pernyataan negatif kepada Ferdinand Hutahain terkait tweetannya tersebut Dan tidak sampai disitu teman-teman, Ferdinand dilaporkan ke pihak kepolisian Dan bahkan ketua KNPI ini melaporkan ke baris krim terkait cuitan yang dianggap itu sebagai penodaan agama Dan melanggar undang-undang ITE Makanya oleh hari pertama ketua KNPI itu Ferdinand dilaporkan ke polisi Nah yang saya heran teman-teman Apa yang menjadi alasan daripada Ferdinand Hutahain itu Yang menyatakan bahwa Mengapa dia mencuit kalimat seperti itu di media sosial Katanya itu adalah Dialog imajiner Antara hati dan pikiran Antara hati dan pikiran Nah yang saya bingung teman-teman bagaimana mungkin ini bisa membedakan Ini perkataan hati, ini perkataan pikiran Bagaimana itu bisa terjadi Padahal manusia itu Menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara hati, pikiran, kemudian mulut Sebagai implementasi dari yang kita pikirkan Jadi kalau kita berpikir itu Kemudian dikeluarkan lewat ucapan Maka itu adalah implementasi dari pikiran kita Nah bagi Ferdinand Hutahain Ini ada dialog teman-teman Dialog antara hati dan pikiran Nah bagaimana membedakan itu suara hati atau suara pikiran Ini yang saya herankan dari Ferdinand Hutahain Alasan kenapa dia mengatakan seperti itu Jadi bagaimana memujudkan suara hati Bagaimana memujudkan suara pikiran Kemudian terjadi dialog Nah teman-teman itu alasan pembelian yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain Lalu bagaimana ahli forensik melihat pernyataan yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain Jadi ahli forensik inilah yang akhirnya membuka wawasan Terkait kenapa Ferdinand mengatakan begitu Kemudian membuat alasan begitu Katanya ada dialog imajiner Kita baca teman-teman beritanya dari jprn.com Cara Reza Indragiri menilai tweet Ferdinand Hutahain Runut ke belakang Yaitu cara melihat yang disampaikan oleh Ferdinand Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel Menyampaikan analisis tentang tweet Ferdinand Hutahain yang bikin heboh Ferdinand dilaporkan ke Baris Grim oleh Ketua Umum KNPI Hari pertama lantaran dianggap melanggar Undang-Undang ITE Dan melakukan penestaan agama Rabu 5 Januari 2022 Pelaporan itu dipicu Unggan Ferdinand pada selasa 4 Januari 2022 Melalui akun adferdinandhain3 di Twitter Tweet Ferdinand itu berbunyi Kasian sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela Kalau aku sih Allahku luar biasa maha segalanya Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela Jadi tweet yang disampaikan oleh Ferdinand Ini tentu menyampaikan ke orang lain Dan tidak mungkin saya melihatnya itu adalah Disampaikan ke dirinya sendiri Bagaimana terjadi dialog antara dirinya sendiri Dengan dirinya sendiri Dengan hati dan pikiran katanya Bagaimana ini bisa terjadi teman-teman Bisa terjadi dialog antara hati dan pikiran Jadi logika saya sampai hari ini belum masuk teman-teman Cara membedakan suara hati dan suara pikiran Kemudian terjadi dialog seperti itu Namun Ferdinand lantas menghapus tweet tersebut Dan minta maaf bila ada yang tersinggung Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri itu juga Mengklarifikasi bahwa tweet itu merupakan dialog imajiner Tentang kebatinannya Nah, risa indera kiri berpendapat Jika dirunut ke belakang Cuitan-cuitan Ferdinand tidak bermuatan kontemplatif Apalagi yang berupa self-talk Atau dialog internal Banyak yang justru agresif bahkan offensif Jadi patut dipertanyakan Seberapa jauh kebenaran AI LIB-nya kali ini Kata Reza dikonfirmasi CPNN.com Kamis 6 Januari 2022 Pakar yang pernah menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK atau PTIK Itu juga mencermati berbagai cuitan Ferdinand Di media sosial tidak terlepas dari latar belakang Sebagai politikus Yang sering terbaca oleh cuitan bertema In group vs out group Bipolar dua sisi antagonistik antar kubu Pengotak-kotakan cara pandang seperti itu Merupakan salah satu corak berpikir politik Ucap Reza Terlebih lagi karena Keterbatasan karakter yang disediakan Twitter Katanya maka isu komplek pun Diberas secara paksa Kedalam 140 karakter saja Semakin simplistis Dan cat mental Tanpa topangan argumentasi Lanjut penyandang gelar M. Krim Vos 6 Master Psikologi Forensik Dari Universitas of Melbourne, Australia itu Sebelumnya Ferdinand yang mantan politikus Demokrat menyatakan Tweet itu adalah dialog pribadinya Itu dialog antara pikiran dan hati saya Ujar Ferdinand Dikonfirmasi Setelah tagar At tangkap Ferdinand trending di Twitter Pada Rabu Dia menilai Tweet itu menjadi heboh Lantaran orang-orang terlalu sensitif Dalam memaknai unggahan tersebut Orang-orang saja yang terlalu sensitif Seolah-olah saya menuduh dia Menuduh kelompok tertentu Padahal tidak Ucap Ferdinand Itu teman-teman Pembelaan yang disampaikan Ferdinand Hutaien terkait tweetnya di media sosial Bahwa Allah ku kuat Allah mu lemah Yang menimbulkan reaksi masyarakat Nah dari alih forensik tadi sudah jelas mengatakan teman-teman Selama ini yang ditulis di akun Twitter Atau di media sosial dari Ferdinand itu Kalau kita runut ke belakang Yang banyak ditweet oleh Ferdinand itu Tweet-tweet yang bermuatan politis Karena Ferdinand pernah menjadi kader Partai Demokrat Dia seorang politisi Yang wajar kalau dia mencweet terkait Kalimat-kalimat yang bersifat politik Dan oleh pakar psikologi forensik ini Bahwa dilihat tidak mengetahui terkait unggahan Atau tweet mengenai kontemplasi Atau meditasi Ini tidak ada di sana Yang banyak adalah tweet-tweet terkait politik Jadi Kalau Ferdinand ini Katakanlah membuat Satu pembelaan bahwa itu dialog pribadi Antara pikiran dan hati Ini menjadi aneh lagi teman-teman Kenapa aneh? Pertama karena bagaimana membedakan antara Suara hati dan suara pikiran kita Sehingga terjadi dialog seperti itu Bagaimana itu membedakan? Yang kedua teman-teman bahwa Apa yang disampaikan Ferdinand itu sudah jelas Bahwa di sana Ada pembedaan terkait Tuhan satu dengan Tuhan yang lain Jadi Allah kuat, Allah melemah Ini kan sudah membedakan Nah karena itu teman-teman Pia Ketua Umum KNP ini melaporkan Ferdinand Hutahain ke Baris Krimpolri terkait ujarannya seperti itu Dan ini berpotensi akan menimbulkan keonaran Bila ini tidak diselesaikan secara baik Secara profesional oleh pihak yang berwajib Kenapa? Media sosial hari ini sudah Saling berdebat Saling dukung dan saling tidak mendukung Terkait apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain Jangan sampai ini akhirnya berubah menjadi Aksi keonaran di dunia nyata Walaupun sekarang timbul Satu debat yang cukup serius di media sosial Karena ini menyangkut persoalan agama Allah itu adalah Tuhan Kalau sudah menyangkut Tuhan Ini sudah menyangkut agama Dan itu sudah tepat Pia Kepolisian segera menyelidiki terkait kasus ini Terkait Pernyataan yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut beberapa teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!